Pandemi yang terjadi karena virus Corona telah mengubah wajah dunia Jutaan orang terinfeksi bahkan tidak sedikit nyawa melayang Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan, tatanan baru terpaksa diterapkan Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia, dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab pengkotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan Setiap kamis pagi kita akan belajar dari kitab pengkotbah Bersama saya, Pendeta Adun Syukmana Kau lah ya Tuhan, surya hidupku Masa kau ada yang langkah perlu Siang dan malam, tengah ku kenal Di hadiranku, jiwaku kenal Kau lah bagiku tempat bergedu Kau lah perisai dan benteng takut Sukacitaku, dekat dalammu Masa suatu hari engkau pasaku Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kembali lagi bertemu dengan saya Kita ada dalam acara doa pagi Seri kita pengkotbah Kita pengkotbah pada saat ini Yang akan kita renungkan Terambil dari pengkotbah pasal 4 Ayat 17 Sampai pengkotbah pasal 5 Ayatnya yang ke-6 Pengkotbah pasal 4 Ayatnya yang ke-17 Sampai pengkotbah pasal 5 Ayatnya yang ke-6 Tema yang akan kita renungkan Adalah Takutlah akan Allah Namun sebelum kita bersama-sama Mari kita membaca terlebih dahulu Pengkotbah pasal 4 Ayat 17 Sampai pasal 5 Ayat yang ke-6 Mari kita membacanya Pengkotbah pasal 4 Ayat 17 Sampai pasal 5 Ayat 6 Jagalah langkahmu Kalau engkau berjalan ke rumah Allah Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik Daripada mempersembahkan korban Yang dilakukan oleh orang-orang bodoh Karena mereka tidak tahu Bahwa mereka berbuat jahat Janganlah terburu-buru dengan mulutmu Dan janganlah hatimu lekas-lekas Mengeluarkan perkataan di hadapan Allah Karena Allah ada di sorga Dan engkau di bumi Oleh sebab itu Biarlah perkataanmu sedikit Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan Demikian pula percakapan bodoh Disebabkan oleh banyak perkataan Kalau engkau bernasar kepada Allah Janganlah menunda-nunda menepatinya Karena ia tidak senang Kepada orang-orang bodoh Tepatilah nasarmu Lebih baik engkau tidak bernasar Daripada bernasar Tetapi tidak menepatinya Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah Bahwa engkau kilaf Apakah perlu Allah menjadi murka Atas ucapan-ucapanmu Dan merusakkan pekerjaan tanganmu Karena sebagaimana mimpi banyak Demikian juga perkataan sia-sia banyak Tetapi Takutlah akan Allah Bapak Ibu sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan Mari kita bersama berdoa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Engkau membangunkan kami Kau memberikan kami kehidupan yang baru Kehidupan yang bisa kami rasakan Walaupun kami juga menyadari Dalam keindahan kehidupan yang baru Yang kau berikan kami pada hari ini Dengan nafas yang baru Dengan udara yang segar Dengan harapan yang baru Itu juga Belum bisa Dirasakan oleh banyak orang Ada beberapa orang Di antara kami Yang tidak bisa merasakan hal itu Oleh karena itu ya Tuhan Biarlah pada hari ini Kami bisa betul-betul Memulai hari kami Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Tuhan yang baik kepada kami Dengan memberikan hari Yang baru Nafas yang baru Dan pengharapan yang baru Ya Tuhan hadirlah Dari awal pertangan hingga akhir Pimpin hambamu Yang penuh dengan segala cacat celanya Untuk dapat menyampaikan sabdamu Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak-bapak dikasih Tuhan Nas kita Pada pagi hari ini Itu terambil dari Saya mengambilnya Ayatnya yang ke-17 Saya mengambil ayat 17 demikian Jagalah langkahmu Kalau engkau berjalan Ke rumah Allah Menghampiri untuk mendengar Adalah lebih baik Daripada mempersembahkan Kurban Yang dilakukan oleh Orang-orang bodoh Karena mereka tidak tahu Bahwa mereka Berbuat Jahat Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Sebentar lagi kita memasuki Bulan Agustus Dan ketika kita memulai Bulan Agustus Saya jadi Mengingat-ingat Kembali Sudah berapa lama Kira-kira Gedung gereja kita itu Ditutup Seingat saya Kita mulai di bulan Maret Walaupun itu ada di pertengahan Maret April Mei Juni Juli Begitu ya Ya mungkin sekitar Empat bulan Atau Empat bulan kurang sedikit Saya tidak tahu pastinya Dan di bulan Agustus ini Bapak-Ibu Beberapa gereja Terutama gereja GKI Yang ada dalam lingkup Klasis Perwokarto Mulai Membuka Kalau Tidak Ada Aral Rintangan Dan Semua protokol Serta izin Yang Diharuskan Kita miliki Itu sudah kita miliki Maka GKI GKI Bapak-Ibu Rencananya Akan membuka Di bulan Agustus Tepatnya Tanggal 9 Agustus Atau Minggu Kedua Nah Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Karena Ketika kita sudah boleh bergereja Kelompok usia Ini tidak bisa ke gereja Yaitu kelompok usia anak-anak di bawah 15 tahun Dan kelompok usia Orang tua kita yang diatas 60 tahun Dan mereka bersedih Ada juga kelompok yang tidak bisa pergi ke gereja Karena mereka memiliki penyakit bawaan Atau penyakit yang cukup beresiko tinggi Nah Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Mendengar Keluhan-keluhan Mendengar protes-protes Begitu ya Mendengar masukan-masukan Dari teman-teman Dari anggota jemaat-anggota jemaat yang lain Saya bisa merasakan Pergumulan-pergumulan ini Bagaimana ketika kita mau membuka gedung gereja kita Ada eforia Tapi juga ada Semacam kesedihan Karena tidak bisa buka Ada kegirangan Ada rasanya kepengen ngotot Kepengen Aduh aku cepat-cepat kepengen masuk gedung gereja kita Bapak-Ibu Ayat firman Tuhan pada pagi ini Dalam kitab pengkotbah Menariknya adalah Berbicara soal bagaimana sikap kita Ketika kita datang ke rumah ibadah Di awal Kitab pengkotbah mengatakan tadi Jagalah langkahmu Kalau engkau berjalan ke rumah Allah Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik Daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan oleh orang-orang Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Menjaga langkah Memperhatikan langkah Ketika kita mau ke rumah Tuhan Memperhatikan Apa tujuan kita datang ke rumah Tuhan Langkah demi langkah yang kita Yang kita lakukan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan Itu Kita perhatikan Bukan Jalannya Tetapi langkah-langkah itu adalah Mempertanyakan Motivasi kita Kenapa sih kok sekarang kita kepingin sekali Datang ke gereja Saya sebagai hamba Tuhan Sebagai pendeta Merasa Dulu Sebelum terjadi pandemi Ngopiak-ngopiak orang untuk datang ke gereja Wah susahnya setengah mati Kita bikin persekutuan Bikin acara Dipromosikan sedemikian rupa Tapi yang datang juga Ya Dia lagi Dia lagi Lo lagi Lo lagi Begitu Tapi sekarang ada fenomena yang unik Sampai dilarang-larang Tetap kepingin motot Kepingin masuk ke dalam gedung gereja Kenapa? Apakah Kita merasa bahwa Oh Aku kepingin memuji Tuhan Oh Aku kepingin Kepingin Bersekutu bersama-sama kembali Bapak-Ibu Engkau pun mengatakan Kalau motivasi kita Mem Apa Mempersembahkan kurban Itu adalah sebuah kebodohan Kalau untuk diri kita sendiri Itu adalah sebuah kebodohan Untuk memuliakan Tuhan yang sudah memulia Itu adalah sebuah kebodohan Tetapi Tetapi Pengkau pun mengingatkan kepada kita Bahwa ketika kita Menata langkah kita Untuk pergi Beribadah adalah Menghampiri Untuk mendengar To listen To listen Shema Memperhatikan dengan sungguh-sungguh Menyimak dengan sungguh-sungguh Jadi Hati yang datang itu Bukan karena Wah Sekarang Gereja dibuka Aku sudah bosen Terlalu bosen Di rumah Sudah sampai lumutan Di rumah Sekarang Gereja dibuka Aku kepingin ke gereja Karena 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 gerejanya Bukan Tetapi Apakah kita Betul-betul Juga membuka Hati kita Untuk betul-betul Disapa Ditegur Dikuatkan Oleh firman Tuhan Tuhan tidak membutuhkan Pujian-pujian kita Karena Dia sudah mulia Tanpa pujian kita Kita yang membutuhkan Tuhan Untuk mendengarkan Sabdanya Dan sebetulnya Kalau saya pikir-pikir Mendengarkan sabda Kan Bukan hanya Sekedar ada Di dalam gedung gereja Saja ya Kita bisa Mendengarkan sabda Di mana-mana Sekarang Bapak Ibu Juga mendengarkan sabda Nah Lalu Sekali lagi Kalau kita Begitu ngototnya Kita kepingin ke gereja Pengkotbah Mengajarkan kita Untuk Mempertanyakan Motivasi kita Untuk kembali Melihat Apa yang Sebetulnya kita Inginkan Ketika kita Datang Untuk beribadah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pengkotbah Mengakhiri Bacaan Dalam perikub Untuk datang Ke gereja itu Di ayatnya Yang terakhir Dengan kalimat Seperti ini Karena Karena sebagaimana Mimpi banyak Demikianlah juga Perkataan Sia-sia banyak Tetapi Takutlah Akan Tuhan Pengkotbah Mengajak kita Untuk fokus Kalau memang Kita mau Datang ke gereja Hati kita Memang Mau kita Arahkan Kepada Tuhan Ada sebuah Sikap Sikap Untuk takut Betul-betul Tunduk Dan menyimak Apa yang Tuhan katakan Dalam kehidupan kita Bukan sebuah Sikap Yang Datang Dengan Eforia Hah New normal Sekarang Tidak lagi Di rumah Sekarang Saya bisa Pergi ke gereja Itu adalah Sebuah motivasi Yang salah Sebentar lagi Memasuki Bulan Agustus Kita kembali Membuka Gereja kita Sudahkah Kita punya Motivasi Yang tepat Yang benar Ketika kita Memang mau Datang Kedalam Gereja Kedalam rumah Tuhan Atau Ini Hanyalah Sebuah Kebebasan Dari rasa Kebosanan Kita Yang sudah Empat bulan Di rumah Ngapain Kita ke gereja Untuk Apa Kita ke gereja Mari Kita Pikirkan Bersama Mari Kita Berdoa Bapak Dalam Surga Engkau Memberikan Kepada Kami Kesempatan Untuk Merenuh Selama Beberapa Bulan Kami Tidak Lagi Datang Ke Gereja Ibadah Menjadi Sebuah Ibadah Yang Kami Lakukan Di rumah Kami Melakukan Segala Sesuatunya Dengan Terbatas Disitulah Kami Rindu Sekali Untuk Datang Beribadah Tetapi Pada Pagi Hari Ini Kerinduan Itu Dipertanyakan Oleh Kita Pengkotbah Ketika Kami Rindu Untuk Datang Apa Yang Sebetulnya Kami Rindukan Kami Rindu Dengan Kesibukan Kehebohan Di Dalam Gereja Kerutinitasan Di Dalam Gereja Kami Rindu Pada Sebuah Ritus Ritus Yang Kemudian Kami Lakukan Dalam Gedung Gereja Atau Kami Rindu Begitu Rindunya Karena Kami Sudah Terlalu Bosan Di Rumah Ataukah Kami Sungguh Rindu Untuk Mendengar Suara Allah Tuhan Tolong Kami Bukan Hanya Eforia Ketika Gereja Kembali Dibuka Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kami Tetapi Kami Betul Betul Menghargai Bahwa Ternyata Begitu Berharganya Ibadah Itu Untuk Kami Sementara Beberapa Orang Di Antara Kami Belum Dapat Menikmatinya Ya Tuhan Tolong Ubah Hidup Kami Melalui Proses Pandemi Ini Biarlah Banyak Hal Engkau Ajarkan Kepada Kami Termasuk Ketika Kami Datang Ke rumah Tuhan Sering Kami Tidak Menata Langkah Menyiapkan Hati Tetapi Kami Melakukannya Semua Serba Syarat Serba Semuanya Serba Rutinitas Belakang Maka Ampunilah Kami Ternyata Beribadah Sungguh Kami Butuhkan Untuk Mendengar Suaramu Ya Tuhan Pagi ini Kami Mau Menyerahkan Hidup Kami Biarlah Seluruh Hidup Kami Pun Juga Ibadah Baik Ketika Kami Di Kantor Ketika Kami Di Pasar Ketika Kami Berdagang Atau Bekerja Kami Sungguh Sungguh Mendoakan Dalam Setiap Pekerjaan Kami Karena Itu Adalah Sebuah Ibadah Termasuk Ketika Kami Juga Ada Di Tengah Rumah Tangga Kami Kepada Suami Atau Istri Kami Anak Anak Kami Atau Orang Tua Kami Biarlah Itu Juga Kami Yakini Sebagai Sebuah Ibadah Terima Kasih Ya Tuhan Kami Mendoakan Anak Anak Kami Ya Tuhan Yang Jika Gereja Ini Dibuka Mereka Juga Belum Bisa Menikmatinya Juga Orang Tua Orang Tua Kami Yang Tidak Bisa Menikmatinya Atau Belum Bisa Menikmatinya Berikan Berikan Kesabaran Berikan Kekuatan Dan Sementara Itu Ya Tuhan Mampukanlah Kami Sungguh-sungguh Mengartikan Ulang Tentang Kehadiran Kami Di rumah Tuhan Terima Kasih Ya Bapak Kami Percaya Engkau Memberkati Kami Sepanjang Hari Ini Amin Bapak Ibu Terima Kasih Untuk Kesediaan Waktu Bapak Ibu Beribadah Bersama-sama Melalui Program Online Ini Ini Juga Adalah Salah Satu Bentuk Ibadah Dan Kami Percaya Bapak Ibu Akan Terus Diberkati Oleh Tuhan Sepanjang Hari Ini Di Dalam Perjalanan Hidup Bapak Ibu Dan Juga Pada Hari-hari Selanjutnya Tentunya Dan Jika Bapak Ibu Masih Terus Ingin Mengikuti Program Seri Pengkotbah Ini Doa Pagi Seri Pengkotbah Bapak Ibu Bisa Juga Mendengarkannya Minggu Depan Dan Juga Ada Juga Doa Pagi Di Hari Selasa Dan Juga Ibadah-ibadah Online Lainnya Bentuk-bentuk Persekutuan Online Lainnya Yang Bapak-Ibu bisa nikmati Di channel Youtube GKI Kata Subrata Tuhan Memanggirmu Hai Dengarlah Apapun Yang Terbaik Yang Berikan Dan Jangan Jangan Kau Kejar Hormat Samu Mulia Kan Saja Yesus Tuhan Ku Tuhan Engjang Terbaik Kebadah Malauk Ka Besar Tan Ketamu Rian terkait kepada Tuhan-Mu Sanjungan dunia jauhkanlah Dan jangan kau dengar kodahannya Layani Tuhanku dalam jenis Dalam hidupmu yang akan beri Tiap karya di bentanginya Namun yang terbaik dimintanya Malamu tak besar Lain kamu Rian terbaik kepada Tuhan-Mu Rian terbaik kepada Tuhan-Mu Terima kasih